Kenalin gue Ilham, gue anak pungut. Gue gak tau orang tua gue siapa. Dan gue bingung kenapa Comika ngajak gue. Karena gue satu-satunya line-up yang gak punya orang tua anjing. Kalau mau ngundang gue tuh judulnya ganti. Dan unhappy family. Tapi unfamily. Teorinya adalah tragedi plus waktu sama dengan komedi. Jadi yang dulunya tragis setelah berdamai. Berdamai kadang waktunya pendek, kadang waktunya panjang. Setelah berdamai udah bisa diketawain. Banyak tuh komedi yang datangnya dari tragedi. Salah satu yang paling deket dan jarang banget disadari adalah hal-hal yang terjadi di keluarga kita. Bapak gue tuh nikah empat kali. Yang pertama emak gue. Yang kedua gue gak tau. Yang ketiga gak mau tau gue. Benar. Yang keempat hajatan gue jadi tau tuh. Gara-gara hajatan setan emang. Dan istri yang keempat itu lebih muda dari gue umurnya. Sekitar 30-an tahun. Kenapa gue tau? Karena ternyata gue tuh pernah dikenalin sama istrinya. Dikasih unjuk fotonya beneran emang. Nis ini ada cewek nih. Kali aja jodoh, anjing. Cewek itu yang dikawinin bapak gue kan anjing gak? Setan kan brengsek banget ya. Anjir. Kublok banget. Dijual dipake nikahin dia rumah gue. Setan. Gue sekarang jadi nyesel gitu. Kayak anjing kenapa dulu gue gak bilang iya ya. Kalau gue bilang iya mungkin kayaknya sekarang rumah gue masih ada ya. Mungkin kalau dulu gue bilang iya sekarang mungkin rumah gue masih ada. Dan gue tuh yang nikah sama cewek itu kan. Bapak gue yang stand up nih sekarang. Karena kita mungkin punya bapak pengangguran tapi ngomel-ngomel mulu. Ibu galak tapi galaknya lucu. Bahkan mungkin kita punya anak-anaknya kocak. Ada banyak sih keresahan-keresahan berkomedi. Eh keresahan-keresahan keluarga yang kita bisa jadiin bahan berkomedi. Itulah kenapa unhappy family itu digagas. Sebenernya kan ada beberapa cara tematik ya di Comica. Ada Comica porn yang fokusnya ke selangkangan. Ada komikaze yaitu yang mati setanapnya mematikan karir. Atau bahkan mengancam diri sendiri. Ada Office Zombie komedinya Dunia Kerja termasuk ada Unhappy Family. Nah Unhappy Family itu udah pernah jalan sekali kalau gue gak salah ya. Atau dua kali? Sekali kalau gak salah. Besok ini di hari Jumat tanggal 21 itu adalah perhelatan keduanya. Dan si Unhappy Family yang besok ini juga seru karena ada Abdur, ada Yudha Brajamusti. Ada Okirenga ngomongin soal keluarga. Tapi ada juga Dianiyoy. Tapi karena dilakukan dalam rangka Hari Anak. Hari Anak itu 23 Juli. Kita kan acaranya 21 Juli. Ada dua komika yang juga ditaruh di situ spesial karena Hari Anak. Yaitu Gugun Beke yang pendek dan juga Rian Balita. Dengan host Alif Riferino yang juga problematik lah keluarganya. Sebagai komika broken home gue tuh resah banget. Kenapa? Karena gue iri sama komika-komika normal lainnya. Komika-komika yang keluarganya utuh gue tuh iri. Kenapa? Karena mereka bisa stand up di acara apapun dan kapanpun. Sedangkan gue komika broken home. Gue paling gak bisa kalau harus stand up di acara. Family gathering. Karena coba lu bayangin perasaan gue hijaber. Hai. Febri Putri. Coba lu bayangin perasaan gue. Gue anak broken home. Gue harus stand up berdiri. Ngehibur keluarga yang lengkap. Gue aja gak pernah ngerasin kelengkapan keluarga. Terakhir keluarga gue lengkap tuh ada. Itu ada bapak gue. Ibu gue. Emak gue. Pengacara hakim jaksa di pengadilan. Lengkap banget sama berkas-berkasnya Sumba. Nah gue tuh selalu seneng ngeliat IP kayak Unhappy Family ini tumbuh kembang. Karena emang harus diakuin setelah stand up komedi. Lebih tepatnya stand up Indo ya. Komunitasnya itu meledak. Pelaku-pelakunya itu sekarang udah pada tua Sumba udah pada nikah. Udah pada nikah. Termasuk kredit si Raja Jomblo. Nikah pada akhirnya kan. Punya anak dua. Sekarang lo sebut-sebut nama komika tuh rata-rata punya anak semua. Ardit punya anak. Brata punya anak. Karena saya ini broken homenya itu. Ya sudah senior. Tapi standar-standar saja begitu. Yang orang tua bertengkar baku-pukul. Tapi kita di kamar diam menangis. Kalau broken home sekarang kan beda tuh. Bertengkar sedikit bikin treat di Twitter. Ya kata-katanya kayak saya ngetik ini aja masih gemeteran. Iya kan. Panjam-panjam begitu ada yang retweet. Di luar nurul. Jegel punya anak. Regen punya anak. Boris punya anak. Uus punya anak. Sehingga komedi tentang keluarganya tuh jadi lebih luas gitu. Bukan cuma kita sebagai anak. Tapi kami-kaminya nih para komikannya juga udah punya anak. Jadi gue sih gak sabar untuk ngeliat bagaimana acara ini tumbuh kembang ya. Iya semua line up yang tampil malam hari ini nih. Anak broken home semua gitu. Kecuali gue gitu. Gue tuh pengen ngebahas broken home juga. Cuma homenya belum jadi udah broken duluan gitu. Tapi yang pasti peluang keseruan acara unhappy family ini masih sangat-sangat panjang. Gue aja pribadi. Joke gue tentang keluarga kan banyak ya. Tentang anak-anak gue ada banyak. Gue cerita tentang Dippo yang pengen sekolah ninja. Dippo yang... Waduh kalau anak sih Dippo paling banyak ya. Yang tidur, pura-pura tidur di lapangan basket karena nginjek. Yang ngelindes kaki orang pakai sepede roda tiganya. Terus yang waktu ikut melayat untuk pertama kali. Terus waktu dia dibully di lapangan sepak bola. Syira juga. Syira yang senengnya nge-prank. Tapi di luar itu gue juga cerita soal nyokap gue. Nyokap Snoop Dogg pasti lo tau. Jadi gue aja gemar gitu. Gemar ngomongin keluarga. Nah gue sih gak sabar. Kalau misalnya lo mau nonton unhappy family yang besok ini. Itu kan ada tiket untuk nonton di markas Comica-nya jam 8 malam. Atau tiket live streaming-nya. Dua-duanya lo bisa beli di aplikasi Comica Event. Tapi kalau misalnya lo mau beli tiket live streaming. Pakai kode promo gue. Dapat diskon 10%. Kode promonya adalah Panji Takut Istri. Panji Takut Istri. Gue pakai itu. Dapat diskon 10%. Untuk tiket live streaming plus replay. First replay berarti. Tiket yang beli itu. Sekiranya sinyalnya lo kurang. Atau ada kendaraan teksis dari sisi kami. Atau misalnya lo lupa atau ketiduran. Sering kali itu kalau lo beli tiket live streaming. Bisa lo tonton ulang. Jadi enak. Nah lo beli tiketnya di aplikasi Comica Event. Lo unduh di aplikasi Comica Event. Beli tiket untuk nonton di markas ada. Beli tiket untuk nonton di live streaming ada. Dan nanti nonton live streaming-nya juga dilakukan dari aplikasi Comica Event. Nah gue sih gak sabar untuk nonton. Semoga lo juga gak sabar juga untuk nonton. Nah di kolom komentar. Gue mau minta tolong lo kasih tau sama gue. Kalau unhappy family ada lagi. Siapa yang lo pengen manggung di acara unhappy family. Untuk berkomedi terkait entah keluarganya. Entah anaknya. Kayak Ryo Dumatubun kan si Bob anaknya kan jadi bahasan mulu kan. Radit juga. Tapi gue rasa. Kayaknya budget gue gak masuk lah untuk bayarin Radit. Ngisi di unhappy family. Tapi siapa lagi kira-kira menurut lo. Yang pas untuk ngisi unhappy family berikutnya. Dan kenapa. Apakah ada joke spesifik yang lo pernah dengar dari Comica ini. Atau justru lo perhatiin Comica ini malah gak pernah cerita soal orang tuanya. Misalnya soal anaknya. Silahkan taruh di kolom komentar. Dan ya gue sekarang pakai kacamata. Ini supaya gue ngeliatnya bisa lebih jelas ya. Karena sebelum pakai kacamata gue tuh ngeliatnya kayak gak jelas gitu sih. Kayak waktu itu ada orang gue liat kayak temen gue. Ternyata cepu anjing. Tapi aku kalian bisa lihat. Aku aku gak kan. Terima kasih.